Halo pribadi balik lagi di channel gue oleh channel kali ini gue lagi ada di bengkel P68 motor gue lagi bawa mawar kesini karena ada yang pengen gue rubah jadi gue pengen ganti kaki-kaki mawar pakai velg aluminium supaya bawa-bawa lebih ringan karena gue ada sebuah persiapan untuk ya pokoknya ntar adalah karena kita lihat dulu velgnya kayak apa dan velg apa yang gue pake nih nah ini ini gue pake velg Delgavik ini varian barunya untuk si PXX160 jadi udah PNP gak perlu kalau kita ngerubah-rubah karena sengaja juga gue nyari yang PNP karena gue males beli disk lagi depan belakang penyesuaian lagi jadi gue beli PNP aja Delgavik yang model itu M8 palangnya 8 untuk harganya ini di kisaran 1,7 sampai di 2 juta tergantung dari daerah kalian masing-masing sekarang kita mau lihat aja nih barangnya ini untuk pelg depannya pelg depannya itu ukurannya 185 ini ini juga udah lumayan lebar ya kalau menurut gue jadi gak terlalu kecil-kecil banget ini belakang dan belakangnya ini udah 2,15 ini juga udah lumayan lebar jadi buat si fitmennya pecek juga arusnya sih cocok gue juga penasaran akan jadinya seperti apa nanti kalau udah pasang dan gue juga udah ukur-ukur tadi dengan ban pelg ring 14 dua-duanya ini dengan ban gue sekarang ring 13 tapi ukuran 140 per 70 itu kan gede gue compare dengan ring 14 tapi ukuran ban itu 100 itu ketinggiannya sama jadi kayaknya sih gak perlu ngakal-ngakalin dari hager ya karena gak mentok harusnya sama ya terus untuk putaran ban juga sama jadi makanya gue pilih dengan ukuran ban yang kayak gini untuk kan belakang gue pake mereknya ini Mizzle MR1 yang gedenya itu 100 per 80 ini untuk velg ring 14 kalau depannya gue pake apa pake FDR MP27 dengan ukuran 90 80 ring 14 sekarang langsung aja kita mau pasang kali ya selamat menikmati oke sekarang belakang udah gue buka sekarang kita langsung pasang aja kali ya mafil 68 motor guys gimana guys pasang lah pasang biar apa nih biar makin ganteng-ganteng tapi kalau turing-turing buat gak nih velg buat buktinya gue lu kuat tuh kuat deh kuat banget jadi gue di komporin sama dia katanya gak aluminium gak turing gitu jadi harus aluminium ya udah kalau gitu pasang pasang berangkat orang lainnya oke selamat menikmati oke, jadi sekarang peleknya udah proses pemasangan ban jadi kalau dipilih 68 motor, masangnya itu gak dicongkel-congkel lagi ya guys ya, udah gak jaman congel-congkel saya yang beli pelek mahal-mahal kalau pada lecet jadi pake alat secanggih ini, ini nama alat-alat apa guys? alat pasang ban, mesin dari Pro Bike 2 Pro Bike 2, ini buat alat pasang bas ini bisa dijamin pelek agak nyentuh sama besi guys ya? jamin lah, kita jamin ini gak akan lecet-lecet gak bakal lecet pokoknya ini ban-nya lagi dibuka sama ngecek jadi ban-nepan gue pake MP27 yang soft-compone karena menurut gue ini ban-nya terlalu empuk kalau buat taruh belakang cepet habis jadi belakang gue pake soft-compone juga tapi dari misil MR1 karena dari teksturnya udah keliatan banget kalau dipegang ini ban empuk banget oke sekarang udah kepasang nih pelek sama bannya jadi ini penampakan di pelek ring depan ring 14 dengan lebar 185 dengan ukuran ban 90x80 ring 14 ini mereknya pake MP27 dari FDR kalau yang bagian sebelah kiri ini pelek belakangnya ini lebar peleknya itu 2 x 15 dengan ukuran ban 100x80 dari apa namanya MR1 ini dari MR1, misil MR1 jadi fitmentnya tuh kayak gini kalau ngeliat perbandingan sih agak jauh ya depan sama belakang tapi kita pengen pasang di motornya dulu aja terus satu lagi nih kita kalau udah beli pelek VN eh, Delkavik, sorry ini kalau kita udah beli pelek Delkavik enaknya udah dapet kelahar jadi tinggal kita pasang ke motor yang gak harus kita bokar-bongkar jadi misalkan suatu saat nge-switch nanti gue pengen ganti velg standar buat perjalanan atau touring gak repot gue bongkar kelar karena udah ada velg Almonium ini juga kan terkenalnya lembek ya kalau buat ngajar lubang sering pada peyang kalau menurut gue sih ya dibilang lebih lembek dari Ori ya tapi kita tinggal pinter-pinter mainin tekanan angin aja supaya nanti waktu ajar lubang kenceng itu tekanan ini jangan kasih terlalu kenceng juga supaya velgnya gak kalah kita cari di idealnya biasa di 28 gue pasang depan belakang ya 28 atau 29 juga gitu teman-teman oke kalau gitu kita langsung pasang aja yuk sekarang velgnya udah keinstall kayak gini kurang lebih penampilannya selamat menikmati jadi kalau menurut gue ukuran band depan ini kelihatannya kecil banget tapi gak apa-apa ini buat sementara karena ada plan yang harus kita kejar nih jadi nanti setelah kelar baru kita gatai ukurannya menyesuaikan jadi kalau menurut gue harusnya band depan ini pakai di 100 per 80 udah oke banget kalau menurut gue karena ini pakai 90 per 80 kebanting banget sama bodi kalau untuk fitmen belakang itu menurut gue juga udah pas nih kalau ini pakai per 100 per 80 dari MR1 fitmennya kalau menurut gue belakang udah pas tinggal di depan nanti kita gedein sedikit aja bandah terus kita down test sedikit baru lebih fitmen menang tapi kalau menurut temen-temen gimana dengan fitmen seperti ini komen pokoknya di kolom komentar di bawah oke kalau gitu pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar konten gue terus berkembang see you bye bye setelah ini akan gue kasih sinematik ah